Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ferdianto Family di video ini saya akan berbagi sebuah aplikasi yang dimana fungsi aplikasi ini dapat membantu teman-teman semua sebagai orang tua untuk membatasi penggunaan gadget pada anak-anak dan dapat membantu untuk tracking posisi anak-anak sekarang baik, awal mula kita buka dulu playstore kemudian teman-teman cari namanya still in time parental control klik, nah ini berada di nomor 2 kemudian teman-teman install nah kita open nah disini teman-teman sebelumnya pada awalnya itu akan membutuhkan untuk akun, nah jadi teman-teman bisa daftarkan melalui email ini buat google atau facebook nah nanti teman-teman untuk loginnya bisa langsung otomatis login nah ini sekarang fitur utama dari dari aplikasi screen time ini teman-teman yang pertama adalah teman-teman bisa untuk banyak gadget atau banyak anak istilahnya jadi kalau di hp saya ini ada Stella kemudian ada Adele nah fitur apalagi nah disini ada kita dapat membatasi penggunaan penggunaan gawai atau gadget yang diberikan oleh anak-anak jadi misalkan kita daily limit nah disini akan kalau teman-teman klik ini kita akan memberikan pembatasan harian penggunaan gadget atau gawai apabila kita buka ini ini nah dia akan untuk hari Senin sampai Sabtu satu harinya berapa jam ini berapa jam misalkan satu jam, satu jam, dua jam nah seterusnya atau kita bisa custom misalkan kita anggap cuma 15 menit tiap harinya boleh kalau untuk Sabtu sampai Minggu berapa lama berharinya nah nanti kita bisa atur sejuga berharinya berapa jadi dia mau dibagi menjadi dua hari biasa Senin sampai Jumat kemudian Sabtu sampai Minggu kemudian untuk app restriction nah pembatasan apa aplikasi yang dia ada di hpnya nah ini kan untuk hpnya Mbak Estela nah ini kan banyak teman-teman ada animal puzzle blackpink ini Mbak Estela ini blackpink, blackpink, blackpink blackpink, blackpink nah disini nanti kita akan bisa membatasi Mbak Estela misalkan kita mau oh ini animal puzzle ini saya mau limited nah kita klik ini nah kalau tidak dicantang gini berarti unlimited berarti dia bebas tapi kalau kita cantang gini berarti dia terbatas terbatas itu maksudnya masuk hitungan masuk hitungan pembatasan waktu kalau misalkan dia unlimited berarti kalau dia mau pakai itu aplikasi itu tidak terhitung jamnya ini aplikasi yang terinstall di Mbak Estela semua ini kemudian kalau sudah teman-teman klik save di kanan atas oke itu fitur yang pertama kemudian fitur yang kedua ada schedule kemudian ada schedule ini jadwal teman-teman jadwal kalau misalkan hari sekian sampai jam sekian sampai jam sekian itu sekolah jadi tidak bisa dipakai jam seringnya jam 3 sore sampai jam 5 sore itu waktunya bermain di luar berarti HPnya sudah boleh dipakai jam 5 sampai jam 6 itu waktunya sudah punya zaman PR jadi tidak boleh dipakai lagi jadi dia akan terlock HPnya kemudian ada namanya emergency call nah disini ini dia nanti akan di jadi ada shortcut nanti untuk emergency call jadi si Mbak Estela itu akan klik satu tombol dan dia akan langsung telepon ke handphonenya orang tuanya nah ini ada manage web nah disini dia webnya bisa terfilter jadi dia tidak boleh membuka apa hanya diperbolehkan apa gitu nah disini juga ada location trackingnya jadi disini harus ada kondisi indera teman-teman jadi nanti kita dapat mengetahui lokasi presisi atau lokasi pastinya anak kita lagi ada dimana nah disini kan tidak ada lokasi teman-teman nah ini geologisensi horchart geologisnya kita refresh nah berarti ini HPnya kan ada di rumah berarti gitu teman-teman jadi dia ada jeep strip nah jadi dia ini historinya jadi ini anak ini jalannya kemana aja sih hari ini mungkin aja kan tidak tidak apa tidak tentu hanya ada dari rumah ke sekolah bisa jalan mampir rindu marit dan lain-lain terus ada activity log activity log ini ada app log jadi dia bukanya itu apa saja hari ini kemudian ada lagi daily total nah penggunaan satu hari ini dia berapa lama satu hari apakah satu jam dua jam terkantung dia pemakaiannya dari berapa kali dibuka ada web story ada search story social media nah social media ini ada facebook instagram whatsapp itu yang ada di hpnya mbak stella kemudian ada lagi namanya youtube monitor dan manage youtube nah stella youtube story is empty nah kenapa ini empty karena ini aplikasinya baru di install barusan jadi dia nanti apabila sudah berjalan waktu dia akan update di story jadi mbak stella itu hal carinya apa saja ya gitu teman ini untuk fitur yang didapatkan nah kemudian bagaimana cara menambah anak jadi teman-teman klik yang di kanan atas di new nah teman-teman nanti masukkan nama anak kemudian add child nah setelah itu nanti teman-teman kembali lagi ke depan nah di stella ini di sebelah kanannya ada dapat ke kanan teman-teman 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 klik nah nanti ini ada adil nah ini ada add device for adil teman-teman klik hp-nya adil yang apa yang android mac atau amazon kindlefire nah misalkan android teman-teman klik aja nah nanti di hp-nya yang si adil masukkan ke browser dengan www.screentime.link nah nanti masukkan pairing code-nya kemudian teman-teman klik next nah nanti apabila sudah pairing teman-teman teman-teman akan di hp-nya ada akan di install juga untuk aplikasi ini nah nanti apabila sudah terkonek teman-teman statusnya yang ini akan berubah menjadi penyembak setelah seperti ini ini aplikasinya ini gratis teman-teman tapi juga ada sistem berbayar nah berbayarnya itu apa jadi berbayarnya itu ada web filtering trial ada geolocation ada premium premium apa sih premium ini bisa manage device no location of my kit nah jadi dia macam-macam harganya kalau semua ini harganya sekian jadi beda-beda teman-teman ini tekan kebutuhan sih sebenarnya kalau untuk gratis sebenarnya juga oke sebenarnya sudah-sudah oke nah teman-teman disini juga teman-teman kalau misalkan anak-anak ini misalkan wah ini kok jamku kurang mah aku minta jam nah jamnya ini bisa kita buka nah ini dia kita tambahkan tugas tugas bagi anak-anak misalkan cuci pairing dapat 10 menit atau kejakan PR 10 menit dan nanti orang tua dapat memberikan nilai disini kita tambahkan waktunya 10 menit jadi misalkan dia waktunya 1 hari sudah 1 jam udah babis kemudian teman wah saya pengen emang aku pengen youtube anak gimana oke cuci pairing nanti kita kasih bonus waktu 10 menit nah nanti kita tambahkan disini kamu cuci pairing describe testnya cuci pairing untuk istilah dan Adele nanti buatnya berapa menit 10 menit nanti kita masih pada everyday test kita save test nanti nanti kan misalkan mbak Adele oke ini aku tak cuci pairing di klik di di hp nya mbak Adele atau membahasnya lah nanti dia akan cuci pairing kita si kasih tau oke kita klik reward nah nanti dari itu akan dimasukkan waktu 10 menit ada juga untuk mengeselesaikan kita mengajakkan PR atau untuk membersihkan kamar tidur ya begitu teman-teman ya sekian dulu untuk video kali ini yang kita mau bahas untuk aplikasi screen time parental control and screen time mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa di bawah jadi ada beberapa hal yang bisa kita mansaltkan disini yang pertama adalah kita dapat mengatur jadwal anak-anak atau memegang gadget atau gawai yang kedua kita dapat mengetahui epistory dari anak kita yang ketiga kita dapat tracking posisi anak kita dimana oke sekian dulu teman-teman video kali ini apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah jangan lupa like komen share and subscribe see you